Setelah dipastikan kalah dalam Kwi Koan Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua, pasangan Basuki Cahyapurnama, Ahok, Jarot Saiful Hidayat mendapatkan kiriman ribuan karangan bunga. Sayangnya, pengirim karangan bunga tersebut tidak ada yang menggunakan nama asli dan terkesan seperti sebuah lelucon. Berdasarkan pantauan, ribuan karangan bunga tersebut, kali pertama datang pada Senin 24 April 2017 lalu di Balai Kota DKI Jakarta. Hingga saat ini, karangan bunga terus berdatangan dan mencapai seribu buah. Berbagai bentuk yang diterima, dari mulai bentuk papan, bulat hingga standing flower. Mayoritas pengirim bunga menggunakan nama anonim, misalnya saja, dari kami yang belum bisa move on, Super Moms Bintaro, Grup Betis, Grup Sos, Oneng Grup, Ibu-Ibu Cantik DKI, Pengagum Baja dan sebagainya. Tak itu saja, nama toko bunga yang memproduki karangan bunga tersebut tidak terpampang sebagaimana lazimnya. Namun, surat pengirim yang terlihat berbeda-beda dari namanya. Sampai sekarang jumlah karangan bunga yang kami terima sudah mencapai seribu buah. Kami terus mendata, karena sampai sekarang juga masih terus berdatangan, kata Muhammad Mawardi, Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri dan Daerah, di Balai Kota, Rabu, tanggal 26 bulan 4 tahun 2017. Mawardi belum tahu karangan bunga itu dari sumber yang sama atau bukan. Mawardi pun masih menunggu tindak lanjut karangan bunga ini seperti apa nantinya. Kami belum tahu nanti ke depannya karangan bunga ini tindak lanjutnya nanti seperti apa. Kami masih menunggu perintah, katanya. Kami masih menunggu perintah, katanya.